Akaun resmi AFC Champions League memberikan sebutan Golden Boys untuk player muda dari Johor Darul Tassim Arief Aiman Serta ucapan Tunku Mahkota Johor yang terbukti 10 tahun kemudian Ulasannya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir, selamat datang di JJS Update Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Juta Maha dari Jalan-Jalan Sepak Bola Semoga korang semua senantiasa diberi kesehatan Appreciate buat korang semua karena beberapa video terakhir ini cukup rame trafficnya Sangat bersyukur karena sudah beberapa lama juga tidak membuat konten rutin Semoga boleh konsisten Sudah beberapa kali aku cakap macam ini tapi tetap tidak konsisten Karena memang kesibukan dan segala macam Nah yang sebelum sesuai dengan tajuk seputar Golden Boys, Arief Aiman dan juga Tunku Mahkota Johor Akan kita update bagaimana ya Kiprah klub dari Indonesia yang kurang memuaskanya Bali Yang sempat unggul akhirnya ditahan imbang oleh Terengganu FC Kemudian yang paling mencengangkan adalah PSM Makassar yang dipesundangi atau dibelasah oleh tamunya Yaitu Sabah FC dengan skor yang sangat memalukan 0-5 Dimana Sadil cukup berkontribusi dan player-player yang lain Dan memang PSM ini ada sedikit masalah ya soal isu-isu gaji dan segala macam Sebenarnya kita tahu PSM adalah juara Liga Super ataupun Sorry, juara Liga Indonesia musim sebelumnya Ya jadi sayang sekali harus kalah dengan skor yang Ya memalukan lah Dan kalau ada yang tanya Ini walaupun PSM bermain dikadang ini bermainnya di stadionnya Bali United Karena stadionnya PSM ini tak layak ya untuk menggelar laga AFC Cup gitu Ya semoga ada perbaikan untuk klub-klub Indonesia di kompetisi Asia Oke lanjut kita akan bahas soal bagaimana account resmi AFC Champions League ya Memberikan julukan Golden Bush Nah ini ada artikel menarik yang diposting juga di official Johor dari mysemuanyabola.com Semuanyabola.com Nah ini juga Kalau korang suka dengan website ini Kalian boleh berikan dukungan Nanti linknya aku taruh di deskripsi Karena nampaknya sedang ada donasi ya Untuk keberlangsungan artikel dari semuanyabola.com Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Yang mau berikan support lah istilahnya untuk semuanyabola.com Oke jadi judulnya Bagaimana jadi bentuk persekitaran berkualiti Jadikan pertandingan elit Asia jadi pentas pemain muda tempatan untuk menyenyar Dari Kapten SB Dua gol yang dihasilkan Arief Aiman Untuk membantu JDT merakam kemenangan pertama Di saingan peringkat kumpulan pertandingan AFC Champions League Ataupun ICL musim ini Menewaskan BG Patu mencuri perhatian rame pemerhati bola sepak tempatan Di dalam dan luar negara Jaringan pertama pemain saya itu menampilkan sentuhan pertama penuh ketenangan Apabila Arief menyambut hantaran jauh Jordi Ahmad Sebelum melewaskan penjaga gol BG Patum Katskai Budprom Nah ini sayang sekali Sayang sekali ya Jordi Ahmad ini mengalami kesederaan Dan semoga dengan fasilitas yang dimiliki oleh JDT Ini mengakibatkan juga Jordi Ahmad dicoret dari tim Nasio Untuk menghadapi Brunei Tapi semoga match berikutnya bolehlah untuk join Jordi Ahmad Semoga cepat recovery Amin Gol menit ke-6 itu tampak mudah Hasil gerakan ringkas daripada satu hantaran jauh Namun butirannya mendadakan perkara sebaliknya Kebijaksanaan Arief mempergunakan blind spot Di belakang pemain pertahanan lawan Sebelum melepasi perangkap offside Kebiasaan hanya tampil di pertandingan top level football Harus diingat jadi pada ketika itu Ketinggalan 0-1 ya Selepas jaringan hasil sempakan penalti Victor Cardoso Yang agak kontroversi Setelah kedudukan tersebut telah menjatuhkan moral Sesebuah pasukan di awal perlawanan Jaringan pantas oleh Arief semenit Selepas itu memastikan JDT kembali ke landasan Untuk memburu tiga mata dalam perlawan itu Jadi selepas ada gol dari penalti Dan momentum itu kembali dibalik oleh JDT ketika gol Arief Aiman Satu sama ya Jaringan kedua pemain berusia 21 itu Pula dihasilkan pada menit ke-78 Ketika JDT sedang mendalui lawan mereka Itu 3-2 Dalam permainan terbuka dan menghibur Seperti yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan yang terdesak Memburu kemenangan BG Batu berada di dalam kedudukan memberi tekanan Untuk memburu jaringan penyamaan Sekali lagi Arief tampil madam harapan The Rabbits Dengan ketenangannya Konsisten menjadi ancaman utama dari sayap kanan Arief Aiman merembat daripada sudut sempit Yang menewaskan boot prom di near post Kerayaan Arief Aiman untuk jaringan keduanya Boleh difahami Kerayaan gol yang dipopularkan oleh penyerapan Star United Marcus Rashford Itu adalah simbolik kebrafokus Kebijaksanaan selain daripada Perkuatan mental yang menjadi Kekuatan seorang pemain Yang melangkaui ke zaman semata-mata Lebih menarik perlawanan ini Bukan saja menampilkan kemampuan Arief Dalam menyumbang ancaman di bagian hadapan Gandingan pemain muda ini Dengan Matthew Davis Turut membantu menetralkan ancaman BK Patun Dari arah sayap kiri Akaun resmi X atau Twitter ya FC Champions League Kemudian turut menggelar Arief Aiman sebagai golden boy Dan sentuhan penyudah pemain itu Untuk jaringan pertamanya dilabel sebagai masterclass Oleh pemerhati luar negara Lebih menarik Arief Aiman bukan satu-satunya tempatan JDT Yang menikmati perlawanan di pentas LA Asia pada malam itu Gandingan Hongwan dan Afik Fazal Di bagian tengah turut menampilkan aksi terbuji Dalam perlawanan ini Hitmap di atas menunjukkan bagaimana kehadiran kedua-dua pemain Menterakan jentera tengah BK Patun Khususnya ancaman daripada Ceratip Songkrasin Yang kaya dengan pengalaman beraksi di pentas tertinggi Bola sepak Asia Nah tapi kita tahu sayang sekali Hongwan ya Dan Afik Fazal tak dipanggil squad kebangsaan Raja di atas mula menampilkan distribusi Jadi ada ini grafik ya Yang menunjukkan bahwa performa dari Afik Fazal dan juga Hongwan Tadkala Afik Fazal dilihat sudah bergelar pemain senior Dan konsisten menjadi pilihan utama di jentera JDT Di bawah pimpinan beberapa jurulatih squad Harimu Selatan Sejak beberapa musim lalu Kematangan Hongwan yang baru mencecah usia 23 tahun Dilihat sebagai the next big thing Di dalam squad JDT Walaupun hanya tampil sebagai gantian pada beberapa kedua pula Feroz Bahadun turut tidak ketinggalan Menampilkan kemampuan dan potensinya dalam perlawanan ini Data daripada AFC Seperti di bawah menunjukkan Feroz menghasilkan 3 recovery Penting dalam perlawanan tersebut Untuk melindungi benteng pertahanan JDT Perkembangan potensi dan perjalanan pemain tempatan Seperti Arif Aiman, Hongwan, Afik Fazal, dan juga Feroz Bersama JDT sejak beberapa musim lalu Sememangnya sering dibincangkan Limitasi dan potensi Arif Misalnya sukar dibayangkan Berdasarkan peningkatan yang dihasilkan saban musim Selain daripada kemampuan teknikal di atas padang Pemain seperti Hongwan, Feroz turut Memanfaatkan pertandingan elit Asia Seperti Asian Champions League ini Untuk terus mematangkan permainan mereka Mencabar diri bersaing dengan pemain-pemain terbaik Di rantau Asia Kita semua sudah pasti mau melihat lebih banyak bakat Seperti Arif Aiman, Feroz, Hongwan, dan juga Afik Mampu dihasilkan di negara ini Terutamanya untuk pasukan Harimau Malaya Realitinya persekitaran dan ekosistem bola sepak di negara ini Menyukarkan kita mengeluarkan lebih ramai bakat seperti mereka JDT memungkinkan dengan persekitaran yang bukan saja Membantu membina potensi dan kemampuan seorang pemain secara teknikal Tetapi juga secara mental seperti yang diperagakan oleh Arif, Afik, Hongwan, Feroz di Asian Champions League Sejak beberapa musim lalu Jika dulu rame yang membantah penambahan pemain import kepada 9 pemain Sekuat utama dan plus simpanan Dengan sistem 5 plus 1 di Liga Super Tidak kurang yang sentiasa tampil dengan pandangan sinis Memperlekehkan usaha itu Malah peraturan tersebut seolah-olah digunakan untuk membeli kejayaan segera Dengan mendapatkan pemain import dengan nilai yang tinggi Tanpa lalu mengabaikan kepentingan pemain muda tempatan Dijaditi peraturan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya Enggan menjadi kehadiran pemain import sebagai alasan Untuk menghadirkan Menghadkan penampilannya Arif, Afik, Hongwan, dan juga Feroz Menggunakan sebaiknya peluang beraksi di sisi mereka Untuk menjadi versi pemain dengan karakter berbeza Melangkaui kebiasaan Nah persoalannya bagaimana klub-klub di Liga Malaysia memilih pemain import Yang mampu membantu membangunkan pemain muda Seperti Dijaditi Bagaimana persekitaran klub Menggunakan kelebihan itu Untuk membantu Membentuk pemain muda Mencapai potensi sebenar mereka Nah jadi kadang kalau ada pemain asing itu Malah mengerus atau Menyingkirkan potensi pemain-pemain lokal Yang tidak keluar Ini berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Dijadini Bagaimana sirkelnya itu malah membuat Player-player muda ini Akhirnya muncul Yaitu yang baik Dijaditi mereka mempunyai impian yang Yang disertakan dengan tindakan Dan pelan terancang Pelan terancang Untuk memastikan impian itu Mampu dicapai Inilah yang kita Gelar sebagai strategi yang diikuti Dengan pelaksanaan atau Eksekusi Bermimpi saja hanya akan dihari dengan halusinasi Yang menjadi barah utama bola sepak di negeri ini Bakat dan potensi tidak pernah cukup Untuk menjadi formula membentuk Seseorang pemain bola sepak profesional Yang berkualiti dan memenuhi kendak Industri bola sepak modern pada hari ini Untuk itu pihak pengurus klub Turut mempunyai peranan besar Dalam menghasilkan persekitaran Yang mampu menjadi pemangkin Dan menentukan halatujuh seorang pemain Menjadi pemain biasa saja Tidak pernah memadai Di JDT Pemain seperti Arif Ayaman Afik Fazil Hongwan Dan juga Feroz Baharudin Turut dibentuk dengan Monster mentality Untuk membina sesuatu yang luar biasa Nah jadi Ini fenomena yang menarik ya Apa yang dipertontonkan JDT Bagaimana banyak sekali player asing Atau mengumpot Ada juga beberapa player kacukan Atau keturunan Ini tidak menggerus player-player lokalnya Tapi balah Memunculkan nama-nama Yang sekarang jadi andalan Dari Johor Darul Tazim Nah ini menarik ya Fenomena yang disaksikan Ataupun bagaimana Sekitaran Persekitaran Circle dari JDT ini Membuat Menumpul nama-nama Yang sudah kita kenal sekarang ya Kita tengok bagaimana Hongwan juga tak mudah Begitu datang Harus struggling Dan akhirnya sekarang Menjadi andalan Seperti itu Nah kalau bagi orang yang support Semuanya bola.com Linknya aku taruh deskripsi ya Nah selanjutnya ini Soal TMJ ya Bagaimana ucapan TMJ ini Terbukti ya Jadi Tanggal 6 Oktober 2013 Atau 10 tahun yang lalu TMJ itu Ada Sebuah Perkataan ya Atau statement Kekalahan hari ini adalah Kemenangan hari esok Kita perlu bercita-cita tinggi Dan sanggup menempuh kegagalan Hari ini saya bersama Anda Semua berkongsi Keperitan yang sama Tetapi ingatlah Kekalahan Umpama Cuaca buruk Ianya Tidak kekal selamanya Saya inginkan impian Masa hadapan lebih baik Daripada sejarah yang lalu Hidup mati Johor D.Y.M. Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim TMJ 6 Oktober 2013 Nah Selebihnya adalah sejarah 10 tahun Kemudian Telah menangi 10 kejuaraan Liga Super Malaysia berturut-turut 8 Piala Sumbangsih 3 Piala FA 3 Piala Malaysia Dan merupakan Satu-satunya Pasukan Asia Timur Yang menjuarai Piala AFC 2015 Kami juga bersaing Dengan 40 klub Antara terbaik Asia Dan Dalam Liga juara-juara AFC Dan memiliki Kemudahan fasilitas Serbat sanggih Seperti Stadium Sultan Ibrahim Dan Pusat Latihan JDT Nah mungkin itu saja Video kali ini Kalau ada kesilapan Aku mohon maaf Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!